Hari ini kita kedatangan TWS NYK Aurora W700 Kita dapet apa aja sih? Nah disini ada earbudnya, terus ada housingnya Di dalamnya ada 4 eartip, kabel type C, dan buku manual Oke guys, kita akan bahas secara detailnya TWS NYK Nemesis Aurora W700 ini TWS ini mempunyai desain yang sangat simple Nah dengan warna black dove, dengan material yang sangat solid dan kokoh Ketulis Nemesis di tutup atasnya, terdapat juga 4 titik LED indikator baterai di housingnya Dan lubang port type C untuk pengecasan di housingnya Untuk pengecasan docking atau housing ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam Untuk mengisi daya baterai di dalamnya sebesar 3000 mAh Terus saat tutup housing ini dibuka, tempat ada headset yang begitu elegan Dengan logo N yang menyala otomatis berkedip biru dan orange Di dalamnya ada sensor magnetic switch yang berfungsi untuk menghidupkan TWS secara otomatis Dan sekaligus magnetnya ini berfungsi untuk menggenggam si tutup housingnya Biar nggak kebuka saat dibawa Si earbudnya ini sudah memiliki sertifikasi IPX4 Dimana TWS ini udah tahan dari ciparatan air Dan tahan dari keringat saat dipakai olahraga Si earbud ini mempunyai dual mode, yaitu mode musik dan mode gaming Auto koneksi, yaitu saat tutup housingnya dibuka, maka TWS akan tersambung secara otomatis ke handphone Asalkan sebelumnya antara TWS dan handphone sudah terhubung Jadi kita nggak ribet menyalakan manual TWS-nya NWK Nemesis Aurora W700 ini memiliki playtime selama 5 jam Jadi untuk mengisi daya earbud ini dari 0 sampai 100 itu hanya perlu waktu 1 jam Terus beberapa genre musik di TWS ini sangat enak Hampir semua musik bisa dinikmati dengan karakter suara yang warm TWS ini cocok buat kalian yang nggak suka bass yang berlebih Karena bass di TWS ini cukup groovy dengan hentakan bass yang didriver oleh 6mm speaker driver di dalamnya Dipadukan dengan komposisi suara middle dan tweeter yang pas Untuk menerima telepon, mikrofon dari Nemesis Aurora W700 ini sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling Membuat panggilan telepon jadi nyaman terhindar dari suara bising dari luar Dengan sensitivitas mik yang sangat baik TWS ini sangat nyaman sekali untuk dipakai Terlebih bagi orang yang tidak suka dengan TWS mode nyempil hanya bulatan levelnya aja gitu Nah untuk kekurangan dari TWS ini bagi bass head kurang cocok Karena karakter bass di TWS ini lembut Tapi masih terasa kok nyamannya Dan earbudnya ini yang tergolong cukup gede Mungkin akan sangat mengganggu keestetikan saat digunakan Tapi kelemahan ini tertutup oleh lampu yang berkedip di logo Nnya Jadi membuat kece lah saat orang melihat TWS kita Di TWS lain, fitur lampu menyala saat TWS tersambung masih sangat jarang ditemukan Sekian review dari TWS NYK Nemesis Aurora W700 ini Mudah-mudahan bisa memberikan informasi See you next time!